10 grup yang hancur oleh perusahaan sendiri Mereka bisa sangat besar 10 grup K-pop ini berpotensi menjadi besar Tetapi sayang, salah dikelola oleh perusahaan mereka Yang pertama After School Pleadis Entertainment terkenal karena tidak tahu bagaimana memperlakukan kelompok perempuan Dan After School adalah contoh sempurna After School resmi debut pada Januari 2009 dengan Ah Dari album single New School Girl Menyusul penambahan UAE dalam bulan April tahun itu Mereka merilis Diva Yang memenangkan penghargaan Rooty of the Moon Di Psy World Digital Music Award Pada November 2009 Mereka merilis Because of You Yang merupakan hit instant Dan menjadi sukses komersial Dan kritis untuk grup Dengan lagu yang memenangkan Triple Crown Dinky Gayo dan merupakan lagu Terlaris Desember 2009 Akhirnya menjadi salah satu single K-pop terlaris sepanjang masa Single tindak lanjut adalah Bank Sample Flashback Dan First Love Semakin mengkonsolidasikan popularitas domestik dan internasional mereka Pada awal 2011 Group ini menandatangani kontrak dengan Afex Tracks Yang memulai promosi mereka di Jepang Kelompok ini membuat penampilan resmi pertama mereka di Jepang Dengan berkolaborasi dengan penyanyi Nami Amuro Untuk sebuah lagu dari album kolaborasi Checkmate Berjudul Make It Happen Lagu ini kemudian memenangkan kolaborasi terbaik Di MTV Video Music Award Jepang 2012 After School mendapatkan perhatian Karena pertunjukan langsung mereka yang unik Seringkali menggambungkan gaya penampilan yang berbeda Kedalam lagu-lagu mereka Termasuk drum, tarian tap, dan tarian tiang Yang mendapat pujian dari Billboard Yang menyebut grup tersebut sebagai pemain berkinerja terbaik di K-pop Grup ini juga mendapat peringkat nomor 5 Dalam daftar Billboard dari Top 10 K-pop Girl Group Dari dekade terakhir Mereka juga telah memenangkan banyak penghargaan sepanjang karir mereka Termasuk penghargaan budaya dan seni populer Korea Dan penghargaan terbaik musik idol terbaik Dalam penghargaan budaya dan hiburan Korea Selatan ke-19 Dan telah menjual lebih dari 12 juta kopi single mereka di dalam negeri Comeback terakhir mereka pada tahun 2013 dengan First Love Dan kelompok itu kemudian dikirim ke Jepang Setelah aktivitas Jepang Mereka tidak lagi terdengar kabarnya Segera anggota mulai meninggalkan perusahaan Mantan Matne Li Kaen bergabung dengan produs Forty Egg Tetapi tidak membuat daftar akhir Dan meninggalkan perusahaan setelah program terakhir Sampai sekarang after school tidak secara resmi dibubarkan Tetapi satu-satunya anggota mereka yang tersisa adalah Nana Yang kedua BIP Sampai hari ini penggemar kesal dengan TS Entertainment Karena tidak menjaga BIP Ketika mereka pertama kali debut Mereka berada di level yang sama dengan BTS Dan orang-orang berharap mereka naik menjadi bintang di industri K-pop BIP melakukan debut musik mereka dengan single Warrior Pada 26 Januari 2012 Diikuti dengan rilis debut album Warrior mereka pada Februari 2012 BIP telah dinobatkan sebagai kelompok serba guna oleh MTV Korea Dengan Yoon Sung-yol dari Star News Korea Memuji karisma dan penampilan mereka di atas panggung Serta rap Yong-guk dan Zelo dan rap vokal Dae-hyun dan Yong-jae Namun, karena kesalahan manajemen mereka BIP berakhir di berbagai tuntutan hukum dengan perusahaan Dan sejak itu memudar dalam popularitas Yang ketiga M-Black M-Black dibentuk oleh Rang Dan ketika mereka debut Itu cukup baik Dan bahkan menduduki puncak tangga lagu Grup ini terdiri dari Sung-ho, Ji-ho, dan Mir Dan sebelumnya Lee Jun dan Thunder Grup ini memulai debutnya pada 15 Oktober 2009 Di konser Rance Legend of Rhinism Mereka menampilkan berbagai lagu dari album produksi mereka Just Black Dan disambut dengan pujian Dengan banyak penonton di konser dan penggemar menganggap mereka sebagai TVXQ berikutnya Mereka memiliki popularitas yang layak Tetapi dengan perusahaan yang tidak tahu cara mempromosikan anggota dengan benar Setelah Sang-B Pada 16 Desember 2014 Diumumkan Jun dan Thunder telah meninggalkan grup Dan mereka akan fokus pada aktivitas individu untuk saat ini Dan mereka segera mulai meninggalkan satu persatu Kembalinya mereka yang terakhir adalah tahun 2015 Dan sejak saat itu grup ini telah absen Yang keempat Pristin Pristin adalah grup cewek Pledis Entertainment lain yang tidak bisa mereka pertahankan Grup ini berpotensi menjadi hit Dengan dua anggota Nayong dan Kyul Kyung Datang dari IOI Dan dengan banyak anggota muncul di produs One One Pristin dikenal karena menulis dan mengarang musik mereka sendiri Tetapi anggota Kyla pergi ke Amerika setelah comeback pertama mereka Karena alasan kesehatan Pledis meninggalkan gadis-gadis ini Mereka membentuk subunit pada tahun 2019 Yang disebut Pristin V Yang memiliki kesuksesan sedang Tetapi Pledis akhirnya membebarkan kelompok secara keseluruhan Segera setelahnya Yang kelima Four Minute Banyak yang menyatakan bahwa Cube Entertainment membiarkan gadis-gadis ini terdiam Para anggota sendiri telah menyatakan bahwa mereka ingin tetap menandatangani dengan perusahaan untuk melanjutkan sebagai kelompok Mantan anggota Ji Yun mengatakan bahwa sebelum mereka dapat berbicara tentang kegiatan di luar grup Kontrak mereka baru saja berakhir Dan rasanya Seolah-olah mereka mencari tahu tentang pembubaran mereka melalui laporan Mereka tidak berpikir tentang pembongkaran tetapi akhirnya harus bubar karena perusahaan Yang keenam Top Dog Perjalanan Top Dog sangat sulit Awalnya memulai debut dengan 13 anggota Semuanya mulai berantakan setelah mantan anggota Kido dan Gon Mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan mereka karena salah urus dalam karir mereka Anggota Atom akan menarik diri dari grup untuk berpartisipasi dalam produs 101 musim 2 Dan kemudian bergabung dengan JBG meninggalkan Top Dog Aktivitas terakhir grup dirilis Jepang pada tahun 2018 Yang ketujuh, 2NE1 Wajah Entertainment membubarkan 2NE1 dan itu adalah kejutan besar bagi semua orang Bahkan untuk para anggota 2NE1 bisa dibilang adalah salah satu grup paling menonjol di K-pop Dan bahkan hingga hari ini Peringkat remputasi mereka secara konsisten masih tinggi Aksi panggung mereka yang sudah tidak diragukan lagi Dan lagu mereka yang selalu menjadi hit Mereka mencetak sembilan hit nomor satu di gaun digital chart dengan Try To Follow Me, Go Away, Lonely, I Am The Best, Ugly, I Love You, Fall In Love, Missing You, dan Come Back Home Quartet secara bersamaan melakukan karir yang sama suksesnya di Jepang Pertama merulis versi Jepang dari album kedua mereka, Nolza 2011 Dan menindaklanjuti dengan album Studio Collection 2012 dan Crush 2014 Setelah jeda jangka panjang, Minji meninggalkan grup pada bulan April 2016 Fans setuju bahwa jika YG memberi Minji dukungan yang dia butuhkan Dia tidak akan meninggalkan perusahaan Perusahaan seharusnya juga mendukung CL dengan debutnya di Amerika Serta Park Boom selama skandal pengobatannya YG diduga ingin membuat debut girl group yang memiliki keterampilan yang sama dengan 21 Tetapi lebih cantik Pada puncak karir mereka dan sebelum perpisahan mereka 21 dianggap sebagai salah satu kelompok gadis paling sukses dan populer di Korea Selatan Setelah menjual 66,5 juta rekaman Mereka adalah salah satu kelompok gadis terlaris sepanjang masa Majalah Billboard memberi peningkat 21 sebagai salah satu grup cewek K-pop terbaik dalam dekade terakhir Sementara The New York Times menyebut kinerja 21 di Prudential Center di New Jersey Sebagai salah satu konser terbaik 2012 Yang kesembilan, Krayon Pop Krayon Pop dikenal sebagai salah satu keajaiban K-pop Dengan orang-orang bertanya-tanya Mengapa mereka tidak menjadi lebih besar dari yang mereka lakukan? Mereka menjadi populer dengan lagu mereka bar-bar Tetapi perusahaan mereka Chrome Entertainment Tidak melakukan apa-apa dengan popularitas yang baru mereka temukan Dan tak lama kemudian hype bagi mereka berkurang 10. Miss A Lagu debut mereka mencapai nomor 1 di gaun digital chart Yang membuat mereka bertindak pertama Yang memiliki lagu debut mereka mencapai puncak tangga lagu tercepat Lagu itu juga menjadi single dengan performa terbaik tahun 2010 di tangga lagu Album studio debut mereka A-Class 2011 menghasilkan dua lagu nomor 1 lagi Dan drama lanjutan mereka Touch dan Independent Woman Part 3 keduanya tahun 2012 Terbukti semakin sukses Album studio kedua mereka host 2013 diterima dengan baik oleh para kritikus Dan judul lagu mereka telah diliput pada banyak kesempatan oleh kelompok-kelompok perempuan Dan pada acara reality show Survival Pada tahun 2017, Billboard menempatkan Miss A di nomor 10 dalam daftar 10 K-Pop Girl Group dari dekade terakhir Miss A mulai menurun ketika JYP Entertainment berjuang secara finansial Suzy mulai menjadi aktif dalam akting Dan alih-alih mempromosikan Miss A sebagai sebuah kelompok Mereka malah mulai menempatkan lebih banyak kegiatan pada Suzy Segera grup itu dikenal sebagai Suzy & Friends Banyak yang berpikir bahwa JYP Entertainment mulai memiliki mentalitas Bahkan jika kita tidak memberi mereka comeback, kita masih dapat menghasilkan uang dengan Suzy Segera para anggota mulai meninggalkan perusahaan satu persatu dan kelompok itu bubar Jadi bagaimana menurutmu tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi